Oke guys, sebelum menonton video ini yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu guys karena subscribe itu gratis jadi gak ada ruginya dan jangan lupa ikuti step by stepnya agar nantinya tidak gagal paham kita bakal coba bahas Tiff and Trick Tour nah ini berdasarkan request teman-teman subscriber itu banyak yang minta taktik atau Tiff and Trick Tour nah kali ini kita langsung ke menu taktik aja disini ada tahan, counter, biasa, control, dan serang nah yang paling atas ini kalau gak ngerti bahasanya biasanya bahasa Inggris bisa di bahasa Indonesia kan dulu silahkan di set di menu pengaturan di menu profile yang di samping kiri atas kalau gak tau silahkan di cek video sebelumnya karena udah ada saya upload rasanya silahkan di cek ke bawah lagi oke sekarang kita gak bakal bahas itu langsung saja kita bahas taktiknya nah ini bisa kita baca ini taktik umum yang paling atas ya taktik umum itu mentalitas menentukan gaya permainan tim dan mempengaruhi taktik yang lainnya nah seperti ini ini empamanya kita letak di ini ada 5 ya serang, kontrol, biasa, counter, sama tahan nah kalau letak kita ditahan otomatis kita bakal bermain bertahan ini masih banyak lagi settingnya di bawah ini sangat mempengaruhi ya ini ini bisa dibaca-baca ini nah kalau tahan otomatis kalau kita tahan kalau kita lowkan semua kita bikin 5-5 formasinya formasi seperti ini kita bikin 5-5 itu otomatis pemainnya gak bakal naik seperti itu seperti ini otomatis pemain gak bakal naik walaupun starnya udah besar-besar seperti itu kalau kita letak di tahan ini kita lowkan semua seperti itu nah ini jendrong untuk main bertahan ya usahakan dulu baca keterangan ini kalau passing style-nya itu umpan pendek memperkuat penguasaan bola susah direbut umpan panjang lebih berisiko tapi bisa menciptakan peluang dan lebih cepat dalam penjarangan nah kalau di passing style ini ini kalau kita bertahan tapi saya jarang ya menggunakan taktik bertahan langsung aja taktik yang biasa saya pakai ini saya biasanya memakai taktik yang paling tengah yaitu yang biasa karena cenderung kalau kita pakai serang otomatis kita bakal kalau enggak kita yang goal lebih dahulu kalau enggak kita yang kebobolan nah bagusnya biar kita bisa membaca kekuatan lawan kita pakai taktik yang biasa aja dulu yang seperti ini saya sering pakai yang biasa terus di bagian defensive aggression ini biasanya saya pakai lebih seperti itu kita baca keterangannya agresi tinggi membuat pemain lebih agresif dan baik untuk pertahanan tetapi juga membuat lebih banyak pelanggaran dan pemain cepat lelah nah otomatis kalau kita set seperti ini pemain energinya bakal cepat terkuras cuman kalau yang katanya di keterangan ini tadi pemain bakal sering melakukan pelanggaran itu rasanya salah ya pernah saya bikin semuanya low malahan pemain lebih sering bikin pelanggaran seperti itu nah kalau di bagian kelebaran formasi ini kalau saya bikin dua otomatis pemain banyak kebanyakan di tengah menumpuk jadi tidak bagus bikin kita lebar saja nah seperti ini di bagian garis pertahanan kalau dibikin ini kita isi satu kotak saja seperti ini ini otomatis pertahanan kita bakal lemah sering ke bobolan nah kalau kita bikin terlalu maju otomatis kalau kita di counter otomatis center back kita bakal ketinggalan juga nah biar dia normal kita bikin biasa saja seperti ini otomatis kita isi dua kotak nah kalau jarak serangan otomatis kalau kita menggunakan formasi sayap atau pakai dl wbl wbr aml amr otomatis kita pakai sayap formasinya lebih banyak ke sayap minuman cuma kalau kita pakai tiga tiga satu dua tiga satu dua satu tiga formasi yang sering dipakai kebanyakan nah otomatis kita serang saja lewat tengah seperti ini nah ini kondisinya pemain bakal lebih agresif ini cenderung menggunakan umpan umpan pendek karena yang bikin umpan panjang umpan pendek itu di bagian passing style ini ya kalau kita isi dua kotak otomatis dia bakal campur gaya bermainnya ada yang dia umpan panjang ada yang umpan pendek seperti itu kalau otomatis kalau kita isi ketiga tiga kotaknya ini di bagian passing style ini nah otomatis dia bakal umpan panjang aja nggak bakal ada umpan umpan pendek nah ini tergantung dari player kita lagi nantinya kalau player kita kuat penguasaan bola atas otomatis bagus pakai bola panjang kalau pemain kita yang bagian depannya strikernya pendek pendek atau rendah otomatis kita pakai umpan yang umpan pendek aja nah disini kadang kelemahannya kalau kita pakai umpan pendek seperti ini kalau lawan memakai tiga satu dua satu tiga juga memakai formasi yang sama seperti ini otomatis formasi kita bakal sama kalau pemain kita lebih lemah daripada lawan center back kita sering bermegang bola terlalu lama di bawah saling oper apalagi ini tidak kita agresifkan seperti ini otomatis bola sering di oper antara Torodison Pandik Morgan Henderson seperti ini nah solusinya kalau melawan memakai formasi yang tiga satu dua satu tiga sama seperti kita dan taktiknya kemungkinan sama seperti kita yang biasa seperti ini ya kita isi aja untuk mengurangi risiko kita isi aja campur cuman ini gak mutlak karena di setiap pertandingan beda tim beda juga kualitasnya kadang beda juga gaya bermainnya nah ini gak mutlak cuman ini taktik normal yang sering saya gunakan buat tour nah kalau biasanya kalau saya udah tertinggal otomatis ini biasanya saya maju center back nya ini biasanya campur kadang pakai longer kadang campur seperti itu terus pakai di bagian yang tahan counter biasa control serang ini kita serang nah kalau gak berubah juga atau gak ada perubahan dari permainan biasanya saya balik lagi biasa terus passing stall nya ambil yang shooter nah pokoknya di acak terus sampai pas bagaimana pemain kita bakal beraksi nantinya kalau geraknya usahakan kalau udah tertinggal biasanya yang posisi gelandang bertahan ini saya naikkan seperti ini kalau ingin memaksimalkan ini yang amc jam rudder gues ini agresifitasnya yang francesco totti kita turunkan seperti itu nah bakal francesco totti turun jam naik seperti itu bahkan dia sering cetak gol nantinya bahkan yang pembagi bola pemain striker jadinya seperti itu biasanya kalau kita udah menang usahakan nanti yang mc ini turun satu seperti itu agar lebih bertahan kalau mau bertahan total juga gak apa-apa kita gak pakai 55 kalau kita udah menang ini agresifitasnya aja kita gerak bagian gerak ini agresifitasnya kita turunkan ini kalau diturunkan dua kali itu matis dia bakal bermain di gelandang ini nantinya kalau cuma sekali seperti ini dia bakal bermain di posisi amc atau playmaker seperti itu banyak aspek yang perlu diperhatikan ini baru sebagian kecil saja seperti ini ini skill pemain tentunya sangat berpengaruh seperti ini biasanya kalau untuk striker memakai sniper kombinasi magic nah kalau bagian center back itu biasanya memakai skill halang atau hadang ini nah ini kalau kita menggunakan nonton panjang bagusnya memakai untuk penglihat otomatis dia dari bawah otomatis dioper langsung ke atas kalau kita menggunakan taktik campur tadi seperti ini kalau kita tidak menggunakan itu otomatis jarang terpakai kalau seperti ini jarang terpakai skill penglihat atau vision ini seperti itu oke ada lagi oke ada lagi nah di bagian kerjasama yang teamwork seperti ini seperti ini ini karena pemainnya sudah tua-tua jadi dia tidak teamwork lagi usahakan pemain pemain muda ini star tidak terlalu berpengaruh usahakan pemain itu punya skill seperti ini intinya pemain dulu kalau saya karena saya tidak mau terlalu repot bermikir taktik jadi saya intinya pengen pemain yang bagus-bagus seperti itu seperti ini ya kita kalau motor gampang karena pemain sudah bagus jadi usahakan cari pemain bagus kalau di dunia nyata pun pemain yang bagus otomatis rangnya pasti tinggi kalau di rang dunia seperti ini ini tour sudah di rang top manager ini masih beberapa hari lagi sebelum reward masih ada kesempatan untuk naik rangnya ini kita di rang 21 ada dua tingkat lagi sampai ke legend seperti itu oke itu saja mungkin tip and trick atau taktik yang bisa dibagi channel kerja keras mudah-mudahan bermanfaat mungkin ada tip and trick part 2 nya akan kami bikin karena tidak cukup satu session untuk menjelaskan taktiknya masih banyak unsur yang perlu diperhatikan oke mungkin itu saja dari kami semoga bermanfaat kalau bermanfaat jangan lupa like and share oke thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh